Ya, ada pertanyaan beberapa skema ganjil genap, ini juga sangat mungkin kita laksanakan. Jadi kalau hari ini adalah genap, masyarakat yang akan melakukan perjalanan, coba tolong dilihat mobilnya. Ya, kalau nomernya genap, berarti insya Allah tidak akan terkena kebijakan ini. Jadi ganjil genap ini hanya berlaku di jalan tol. Jadi yang ganjil nanti akan kita tahan di pintu tol untuk kita arahkan ke jalan arteri. Ya, jadi bisa tetap semua melakukan perjalanan. Dan saran kami untuk yang arteri bisa dilaksanakan pada malam hari karena mengingat sudah agak sepi. Nah, ini catatan-catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi maklum. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya, pengertiannya, dan terima kasih kami sampaikan.